Kita mempunyai pengertian bahwa Tuhan mingga kita menjadi lebih baik karena kejadian itu. Bukan untuk menyerah. Loh, sampai memang disuruh minta, gak usah deh, gak usah dikerjain seperti itu lagi. Yang namanya tantangan dalam kehidupan itu atau masalah, masalah itu adalah peluang sekali lagi. Pak Taksana dan juga sahabat yang bergabung ya, banyak yang membenturkan antara kerja keras dengan kerja cerdas. Padahal sebelum sampai kedua hal tersebut itu merupakan gabungan kalau kita mau sukses begitu. Tetapi yang lebih penting itu adalah memiliki mindset yang melihat selalu ada peluang. Sementara orang-orang yang pesimis ini selalu melihat bahwa ini masalah gitu ya. Kayaknya dunia selesai gitu, kayaknya ini berat banget. Nah bagaimana caranya sih Pak Tung bisa memiliki atau menyuntikkan hal yang positif tadi kepada pemikiran kita gitu ya. Bahwa di setiap peluang-peluang itu, itu ada, sorry, di setiap masalah itu ada peluang-peluang. Nah ini bagaimana caranya? Apa yang bisa patung tularkan kepada kami gitu ya, kepada pendengar, supaya ketika masalah datang gitu kan, itu bisa kemudian kita lihat atau kita jadikan sebagai sebuah peluang. Silahkan Pak Tung. Jadi yang pertama masih ingat ya, bahwa semua bisnis itu ya karena menyelesaikan masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak ada bisnis sama sekali. Misalnya ada orang jualan makanan, ya karena ada yang lapar kan gitu ya. Ada yang nggak mau masak sendiri gitu ya. Tentu saja segala macam, kok ada petani ya? Karena nggak ada orang-orang tertentu yang nggak mau nanam sendiri gitu. Jadi punya masalah gitu, nggak punya waktu gitu ya. Jadi semua bisnis dalam menyesuaikan masalah. Kemudian yang kedua, kalau kita di dalam bisnis ngalami masalah, atau di dalam kehidupan mengalami tantangan, bagi saya, saya senang sekali ngomong tantangan, tapi banyak orang oposi tantangan, tantangan itu bagi orang lain masalah loh. Nah gini, percaya tidak nomor dua ini, cara berpikirnya begini. Semua masalah, semua tantangan itu terjadi atas izin Tuhan juga loh. Iya nggak? Iya betul. Apa ya, kalau tanpa izin Tuhan bisa terjadi masalah? Nah tapi apakah Tuhan memang ngasih kita masalah itu untuk menghukum kita, untuk apa? Sebetulnya enggak. Kalau bagi saya pribadi, bukan masalah itu hukuman, tapi masalahnya bahwa itu timbul karena Tuhan dengan kita menjadi lebih baik karena masalah tersebut. Berarti kita belum cukup belajar, belum cukup baik hati, belum cukup rekrut gitu ya. Jadi ada orang hobinya menghujat orang, terus menadak dapat tantangan gitu ya. Dapat tantangan apa? Dihujat orang, dibalas. Jadi bukan masalah, oh ini hukuman dari Tuhan, menurut saya enggak, disuruh belajar. Belajar apa? Randa hati. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ini sebetulnya atas kehendak Tuhan juga. Kalau saya salah tolong beralat gitu ya. Jadi tentu saja Tuhan menghendaki kita menjadi lebih baik karena kejadian yang tidak baik tadi. Saya ulangi. Nomor dua ini kita tahu bahwa semua ini terjadi karena Tuhan mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, ya mungkin karena perbuatan kita sendiri. Mengizinkan itu apa? Supaya kita untuk belajar. Jadi jangan untuk bersedih hati, jangan untuk merasain. Saya beri contoh. Anda lagi buka cabang, ternyata cabang Anda dikorupsi oleh karyawan Anda. Waduh. Anda nyalain Tuhan? Enggak, Tuhan. Anda sebenarnya diminta untuk belajar. Belajar untuk membuat apa? Untuk memilih orang dengan benar. Untuk membuat sistem urutan tata cara kerja. Sedemikian sehingga besok yang kita inginkan terjadi lagi dan yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Tidak terjadi, ya. Jadi bagaimana membuat bisnis jadi peluang? Jadi nomor dua adalah kita selalu... Membuat masalah jadi peluang bisnis. Membuat masalah jadi peluang. Jadi kita percaya bahwa yang terjadi ini, apapun terjadi Anda ditolak oleh lawan jenis. Dalam kehidupan, Anda kegembangan. Anda jadi apapun yang terjadi, itu sebetulnya adalah atas izin. Atas izin. Kalau tidak diizinkan, tidak terjadi. Untuk itu, yang nomor dua ini, kita mempunyai pengertian bahwa Tuhan minta kita menjadi lebih baik karena kejadian itu. Bukan untuk menyerah. Sampai memang disuruh minta, tidak usah dikerjain seperti itu lagi. Jadi sesuatu yang negatif, tidak usah deh. Karena Anda hukumannya hukuman mati, misalnya mengedarkan narkoba, mengedarkan apa, hukumannya hukuman mati. Tapi sekali lagi, yang ketiga, cara berpikir kita bagaimana supaya kita dengan adanya masalah, kita malah mendapatkan peluang. Jadi masalah itu sebetulnya apapun yang terjadi, masalah itu adalah peluang untuk membuat sistem atau urutan tata cara kerja, sehingga yang kita inginkan besok terjadi lagi, yang tidak kita inginkan besok tidak terjadi. Jadi kalau Anda cara berpikirnya begitu, bisnis Anda bisa banyak, bisa banyak belakang bisnisnya bisa macam-macam. Jadi bahkan dulu harusnya ada satu lagi di sini, harusnya ada smart FM ini. Tapi smart FM sudah diambil oleh Kompas dan Gramedia. Tapi sekali lagi, jadi yang namanya tantangan dalam kehidupan itu atau masalah, masalah itu adalah peluang sekali lagi. Kalau Anda nomor tiga ini, Anda kalau saya ngasih Anda satu tips untuk mengelola bisnis, karena tips itu kan macam-macam, Anda bisa ngalami tantangan di HRD, tantangan di marketing, tantangan di produk, tantangan di kontrolnya, tantangan di keuangannya, tantangan apapun dalam kehidupan atau masalah atau apapun akan ada. Nah, sebetulnya ketika Anda punya satu tips ini saja, bahwa yang terjadi itu, tantangan atau masalah tadi adalah peluang. Peluang itu apa? Untuk meningkatkan, untuk membuat sistem atau urutan tata cara kerja. Sistem dan urutan tata cara kerja begitu ya. Apa yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Tidak terjadi, ya. Saya beri contoh nih, anak perusahaan saya yang di atas conversion, om, mohon maaf ya, kalau di Zoom tidak terbalik, tapi kalau di layar IG saya jadi terbalik. Betul ya? Bagaimana? Sekali lagi, conversion anak perusahaan saya, itu dalam waktu 2018 itu sudah anjlok. Karena Pak, gini, ternyata saya belajar, kalau mau punya banyak bisnis ini, harus ada jiwanya masing-masing. Orang-orang yang menjiwai mati hidup ada di sana. Kalau orang yang setengah doang, banyak enggak jalannya. Saya kok bisa punya banyak perusahaan, ya karena banyak ngutup perusahaan juga, banyak ngelitain perusahaan juga. Tapi dalam hal itu, saya percaya bahwa saya belum berhasil, itu saya harus belajar. Dari saya belajar, mau maaf saya tahu, butuh orang yang dahsyat luar biasa, yang mempunyai peace, jadi karyawan itu punya passion, punya integritas dan punya skill di bidangnya, ataupun punya partner yang punya passion, integritas segalanya, dan komitmen berada di dalam perusahaan tersebut, setengah-setengah banyak enggak jadinya. Nah, terus kemudian, ketika saya mulai belajar, eh, tapi setelah ada orang ini, dulu kan sempat turun anjlok gitu ya, terus kemudian, eh, kita cari orang-orang supaya komitmen bagaimana, kita buat budaya kerja. Jadi budaya kerja itu apa sih? Kumpulan karakter. Kemudian kita buatin template-template. Begitu, aduh Pak, dulu marketingnya itu tergantung pada satu orang. Nah, satu orang ini, beliunya sudah punya bisnis sendiri, punya kerjaan sendiri, jadi enggak konsen gitu ya. Oh, enggak bisa. Kita buatkan template. Template itu apa? Dia bisa sukses. Kok bisa dapet customer? Kita carikan cara. Oh, kita terus perbaiki-perbaiki template-template, cara menghubungi customer yang baru, bagaimana cold calling, caranya bagaimana. Kita cari yang juga juara, kemudian kita buatkan sistem. Urut-urutan tata cara kerja. Sehingga, kalau kita ngomong-ngomong, orang yang goblok pun bisa. Ya, tadi Pak Tung mengatakan bahwa, saya menjawab poin ya, bahwa, diperlukan orang-orang yang full heart gitu ya, menaruh hati di situ, tidak setengah-setengah gitu. Karena kalau setengah-setengah, barangkali ketika ada masalah, kita mungkin akan langsung merasa, ini saya enggak bisa mundur aja begitu ya, lalu kemudian. Kerjaannya cuma separuh doang. Iya, separuh aja. Separuh jiwa juga gitu ya Pak Tung ya. Tiga-tiga tipe karyawan, ataupun tiga tipe bakter, yang nomor tiga itu adalah, ketika ada tugas, ada pekerjaan, itu mereka tidak bertanggung jawab, atau kabur dari tanggung jawab, dengan sejuta alesan. Dengan sejuta alesan, minta dimaklumin. Dan seringkali mengajukan agama, untuk minta dimaklumi. Tapi terus lupa, misalnya contoh Pak, ini kan hari Minggu, saya harus ke gereja. Oh ya, sorry-sori kali hari Minggu. Ya Senin ya. Terus Senin ngilang. Senin ngilang gitu loh ya. Jadi, tetap dengan alasan, menggunakan satu alasan agamanya dia, padahal ada yang lain, tetap Minggu ya sudah ke gereja, ya Jumat, ya Jumatan, tapi setelah itu mereka ingat, oh ya tetap dikerjakan, tapi ada yang hilang gitu loh ya. Dengan alasan, ini urusan agama, ini susah ngomong loh kan. Ya tetap agama nomor satu. Tapi kalau menggunakan agama untuk menghindarkan kerjaan, itu kan dosanya dua kali. Jadi ya menghindari kerjaan, terus kemudian menggunakan agama, itu kan berat sekali. Kemudian, ada tipe yang kedua, tanggung jawab, dikasih kerjaan, selesai. Tapi selesai, ya sesuai dengan yang diperintahkan saja. Itu kurang bagus loh. Kurang. Kalau karyawan saya, saya kasih foto itu loh. Jadi ada batu, terus kemudian orang membuat pipa, pipanya itu melungkar, ngelilingi batu. Padahal kalau misalkan batu, kan pipanya lurus gitu aja. Ketika ditanya, loh kamu kok enggak membuat batunya dipindahkan. Loh saya ini dibayarkan untuk memasang pipa, bukan untuk mindahin batu. Benar sih, tapi enak banget gitu. Itu tipe karyanya kedua. Tanggung jawab, hanya menyelesaikan apa yang harus dikerjakan. Tidak ekstra mile begitu ya Pak Tung. Betul. Enggak mikir, enggak mau ekstra mile. Nah karyawannya nomor satu yang terbaik. Nah itu yang do ekstra mile. Nah terus sekarang caranya bagaimana? Atau Anda menemukan, cari orang-orang yang do ekstra mile, atau Anda kedua, membuat budaya pekerjaan. Nah ini kan, ketika karyawan saya ada yang seperti itu, partner saya dan sebetulnya, oke sekarang enggak. Setiap Jumat saya Jumatan. Jadi Jumatan itu, ada yang Jumatan, ada Ustadz yang top, yang silahkan pergi ke masjid. Kemudian jam 10, Ustadznya Tdw gitu ya. Jadi untuk anak-anak perusahaan saya untuk menciptakan budaya pekerjaan. Yang siap minggu itu 100 lebih orang yang ikut. Ikut apa? Ikut Jumatan untuk menciptakan budaya supaya jadi karyawan tipe nomor satu. Baik. Pak Tung sampai di situ dulu. Menciptakan budaya. Ini kan berarti sudah masuk, sudah mendara daging, jadi habit ya. Itu pasti tidak mudah. Nanti kita mintakan tipsnya. Bagaimana caranya? Ini masuk di dalam rangkaian bahasan kita, mengubah masalah ya, menjadi peluang bisnis. Ternyata di dalamnya kita harus punya habit. Habit-habit yang tadi Pak Tung sudah jelaskan. M kehilmah. Terima kasih.